Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara Hari ini kita mau main game Sakura ya Tas baru, tas baru Yuh, hari ini pake tas baru Aku pulang, aku pulang Oh, ada Kak Sakura sama Kak Taiga Hah, pakean kakak hari ini bagus sekali kak Kakak pake baju baru Emangnya hari ini ada acara apa? Wah Yuta, hari ini kami ada pertandingan Yuta Hah, pertandingan apa? Pertandingan balap Oh, pertandingan balap Aku mau, aku mau, aku mau ikut Kak Sakura Em, tapi emangnya kamu sudah daftar? Oh, aku gak tau kalau ada pertandingan Gimana kalau udah sampe sana baru daftar? Emangnya ada hadiahnya gak? Ya jelas ada dong, kalau enggak kakak mana mau ikut? Nanti hadiahnya kakak mau beli baju yang banyak sekali Oh, Kak Sakura padahal baru pake baju baru Dan sekarang malah mau beli baju lagi Nanti kalau menang beliin aku baju dong Em, kamu beli sendiri aja Kalau memang kamu mau, kamu menangin Oh Mio, kalau gitu aku mau ikut deh Wah, Kak Tega juga Rambutnya keren sekali tuh Ya, ini style terbaru Yuta Aku pengen juga rambutnya kayak gitu tegak-tegak Aku bosan dengan rambutku yang sekarang nih Emangnya balap mobil atau balap motor kak? Emang kamu yang mana Yuta? Dua-duanya boleh sih Kalau dua-duanya aku bisa Nah, kalau gitu Ayo kita pergi sekarang Yuta Kakak juga gak tau nih Balap mobil atau balap motor Oh, Kak Sakura juga gak tau ya? Iya nih, tapi gak apa-apa Aku bisa memenangkan dua-duanya Ayo, ayo buruan Tapi mobil kita muat gak? Mio gendong aja deh Mio gendong si Atam Nah, sekarang ayo kita berangkat Emangnya dekat mana kak? Dekat amusement pak Yuta Boleh tuh, di atas Sepertinya ada lintasan Oh, berarti balapnya di atas ya? Di atas langit Di atas langit Di atas langit Iya nih, balapannya di atas Kakak juga baru tau Wah, itu dia Oh, keren sekali Tapi kalau jatuh gimana kak? Kalau jatuh ya ke bawah Iya dong, mana mungkin jatuh ke atas Nah, itu dia papan pengumumannya Tapi minta Kate Buller aja deh yang bacain Kate Buller, kami sudah datang Eh, Sakura Akhirnya kalian datang juga Aku kira kamu gak jadi Jadi dong Tapi aku bawa Yuta sama Mio loh Tunggu-tunggu Kak Sakura Kak Sakura larinya cepat sekali Siapa suruh kaki kamu pendek Yuta Oh, apa? Dasar Kak Sakura Tunggu aja nanti Kalau aku sudah lebih gede Kakiku bakal lebih panjang dari kaki kakak Oke, Kate Buller Kami mau ikut nih Eh, kalian mau ikut lomba juga ya? Iya nih, mau-mau Aku pengen dapet hadiah Aku suka sekali dengan hadiah, Kate Buller Dan juga aku dengar hadiahnya gede kan? Iya, hadiahnya gede sekali Eh, kalau gitu Apa peraturannya? Aku mau main nih sekarang Sepertinya gampang Eh, gampang katamu Iya dong Aku pasti bisa juara nih Juara satu Tapi tinggi sekali nih, Kate Buller Kalau jatuh gimana? Eh, tapi ada peraturan tambahan loh Apa? Peraturan apa? Peraturannya adalah Siapa yang jatuh Dia langsung kalah ya Hah, langsung kalah? Iya Dan juga di bawah ini Aku akan membuatnya menjadi Hah, jadi apa? Jadi banjir Tapi racun Hah, racun? Iya Racun warna merah Kalian kalau sampai jatuh Nanti bisa masuk ke dalam racun warna merah itu Kalian hati-hati ya Jangan sampai jatuh ya Oh, katanya racun Mio Iya, kalian berani atau enggak? Coba aku lihat dulu Oh, merah sekali tuh Emangnya itu tidak berbahaya untuk kita ya? Tentu saja berbahaya Emangnya bisa apa, Kate Buller? Kamu coba aja dulu, Yuta Kalau kamu penasaran Coba aja tuh Nyampung ke dalam racun itu Oh, enggak mau, enggak mau Ah, gimana? Masih mau ikut enggak? Gimana dong, Mio? Kakak, gimana kalau kita tetap coba aja, Kak? Tapi, kamu enggak takut sama racunnya? Em, kalau aku Aku enggak takut racunnya Eh, Sakura berani ya Ya, aku juga tidak takut Eh, baiklah Kalau gitu Taiga dan Sakura ikutan Nah, kamu gimana, Yuta? Oh, aku Aku Oh, enggak apa-apa deh Kalau gitu aku ikut aja Tapi racunnya kenapa hilang tuh? Iya, sekarang kalian ambil dulu tuh Motornya Oh, kami harus cari motor dulu ya Baiklah Ayo-ayo, Mio Kita cari motor dulu Kita akan cari motor yang paling cepat ya, Mio Iya, Kak Biar menang, Kak Ayo cepat ya Cari motornya Nanti bakal datang lagi banjir racunnya Iya, iya Tenang saja Pokoknya sebelum aku kembali Jangan banjir racun dulu ya Wah, Kakak Kita mau ambil motor yang mana, Kak Ayo, Mio Aku punya ide Sekarang giliran kita untuk cari motor, Taiga Kami pergi cari motor dulu ya Iya, iya Kalian mau cari sama-sama ya Iya Ayo, Taiga Temanin aku Oh, aku mau cari motor juga Kita pakai motornya yang sama aja Tapi aku duluan ya Oh, kenapa kamu duluan? Iya dong Soalnya kan Lady First Biasanya wanita duluan Oh, yaudah deh Terserah Tapi motornya harus yang hebat ya Tenang saja Kita akan mengambil motor yang paling hebat Nah, ini dia Motor paling hebat di kota Sakura Wah, untung aja Siuta belum datang Aku tadi mengira Siuta bakal mengambil motor yang ini Tapi kita keburu duluan nih Dia pasti kaget sekali Aku mengambil motor yang bisa tembak-tembak ini loh Wah, aku juga suka motor ini Kalau kita pakai motor ini Kita pasti menang Sakura Yuta pasti kalah Nah, sekarang sudah berubah nih Menjadi warna pink Oh, tapi kenapa warna pink? Iya dong Soalnya kan aku yang pakai Jadinya seperti warna Barbie Sekarang kan lagi musim Barbie kan? Oh, tapi aku kan laki-laki Gak apa-apa Sama aja kok Oh, yaudah deh Yang penting kita menang Pokoknya Aku sama kamu lawan ya Iya, iya Nah, kami sudah datang Kak Bular Eh, kalian kok cepat sekali Kakak Kita dari tadi sudah tunggu di sini, Kak Tenang dulu, Mio Tenang dulu Kita harus pelan-pelan, Mio Kakak, jangan-jangan Kakak mau ambil motor polisi ya, Kak Iya Soalnya itu kan motor terhebat di kota ini, Mio Kita pasti menang Minum, Mio Pelan-pelan, Mio Hati-hati Jangan sampai ketahuan Sama polisi Iyo dan polisi Ken, Mio Kita lewat dari belakang ini aja Polisi Iyo sepertinya tidak melihat ke belakang, Mio Dan polisi Ken Shh, aman-aman Ayo-ayo, Mio Kita pinjam dulu motornya, Mio Kakak, kalau mau pinjam kan harus bilang sama orangnya, Kak Betul, Mio Aku memang mau bilang sama orangnya Tapi nanti setelah aku pinjam Hah? Kakak emangnya bisa Tenang aja, Mio Ayo-ayo Mio, ayo-ayo Kita bawa kabur sekarang Kebetulan ada motornya, Mio Tapi, Kak Kamu ikutin aja Nanti aku pinjamkan juga nih motor ini Hei-hei, berhenti-berhenti Oh, no, bro Kakak, ayo barulang, Kak Oh, iya-iya, Mio Polisi Iyo, maafkan aku Aku pasti akan mengembalikannya Aku cuma pinjam sebentar, Kok Lagian kita kenal Aku pasti akan merawat motor ini dengan baik Kakak, sepertinya mereka sudah tidak mendengar kita deh, Kak Hah? Mereka masih mengikuti kita atau enggak, Mio? Mio nggak lihat, Kak Ayo-ayo, kita bawa aja deh Nanti kita baru minta maaf sama polisi Iyo Kakak, kalau seperti ini bakal kena marah loh, Kak Oh, emangnya nggak boleh ya, Mio Iya, Kak Apa kita kembaliin aja ya, Mio? Iya, Kak Sebaiknya kita kembaliin aja deh, Kak Iya-iya deh, Mio Eh, karena si Yuta lama sekali Gimana kalau kalian mulai duluan aja? Hah? Kami mulai duluan? Iya Apakah kamu siap, Sakura? Siap dong Kalau gitu kamu hitung aja, Kebuler Baiklah Tiga Dua Satu Go Ayo-ayo, kita mulai Ayo, meluncur Gas-gas Hah? Ini sepertinya belok kanan deh Belok Oh, Sakura Hati-hati, Sakura Iya-iya, tenang saja Yuhuu Wah Pegangan yang kuat, Tiga Takutnya nanti kamu malah jatuh Iya-iya, tenang saja Aku sudah pegang kuat nih Aduh Wah, sepertinya lintasannya susah deh Iya nih, aduh Aaaa Aduh Aaaa Sakit sekali Aku masuk ke dalam racun Gimana nih? Oh, aku juga masuk ke dalam racun Apa yang bakal terjadi, Sakura? Aku juga gak tahu Sepertinya kita harus tanya sama Kebuler deh Hoi, Yuta Kamu ya Ambil motor polisi ya Kalian ya Kenapa tidak minta izin? Oh, maka aku polisi, Keb Aku-aku sudah sadar Dan aku memang mau mengembalikannya Emangnya buat apa? Seperti apa itu? Oh, kami Kami sebenarnya mau pinjam untuk balak Polisi, Kebuleh kan gak? Apa kamu bilang? Balap Eh, polisi Ken Maafkan Kak Yuta Kami memang mau balap Tapi ini semua Karena motornya polisi Ken Adalah motor yang paling hebat di kota Sakura Bolehkah kami meminjamnya? Kami yakin kami pasti menang Kalau pakai motor polisi Ken Oh, begitu ya Motor aku adalah yang paling keren di kota Sakura ya Iya, itu benar Oke deh Kalau gitu Aku akan meminjamkannya kepada kalian Tapi ingat Kalian harus kembalikan dengan keadaan yang baik ya Iya, iya Tenang aja polisi Ken Wah, polisi Ken memang polisi yang paling baik sedunia Oh, bisa aja kamu Mio Kalau gitu Kami pinjam dulu ya Wah, kakak Polisi Ken Mau pinjamkan kita kak Iya Mio Dia mau mendengarkan kata-katamu Wah, kamu memang bisa diandalkan Iya dong Nah sekarang kita pasti bisa menang nih Kebuleh Mana kak Sakura? Eh, Sakura dia sudah mulai Dan dia jatuh Hah, apa? Jatuh Jatuh ke dalam banjir racun Iya Gimana? Kamu berani gak? Berani-berani Ready Go Jalan Wah, kakak Hati-hati ya kak Jangan sampai jatuh kayak kak Sakura kak Tenang aja Mio Aku adalah pembalap yang handal Wah Sepertinya ini curam deh Wah, kakak Hati-hati kak Iya Susah sekali ya Tentangan ini Mio Iya kak Sampai kita harus berjalan di atap-atap rumah orang kak Waduh Mio Hampir aja Aku untung aja melihat jalan ini Kalau tidak Bisa jatuh Mio Wah, itu Yuta Oh Di bawah ada kak Sakura Kak Sakura ternyata jatuh disini ya Tapi Aku pasti bisa menyelesaikan rintangan ini Yuh Wah Rintangan batu-batu Iya kak Banyak batu-batu kak Wah, kalau ditabrak Kita bakal susah lewat nih Oh Yang ini ada warna-warni Mio Waduh-waduh Salah-salah Sepertinya aku salah jalan nih Mio Kakak Gak muat kak Oh muat-muat-muat Sebelah sini Oh muat juga muat Oh Untung aja muat Ada dua jalan Kakak mau pilih yang mana kak Aku pilih Pilih yang di atas aja deh Soalnya sepertinya itu jatuh ke bawah deh Aku gak mau kalau tergelam ke dalam baju racun Mio Yuh Oh Kita jatuh Oh Mana lagi, mana lagi Kakak kita sudah sampai kak Disini ada tulisannya Anda telah memenangkan pertandingan balap Wah Mio Banjir racunnya hilang Mio Yuh Disini dia Disini adalah tempat untuk pemenangnya Mio Aku pasti juara satu Wah kakak Kita sampai kak Kamu bisa sampai gak Mio Hadiannya adalah emas nih Aku pasti bisa memenangkan pertandingan ini nih Semoga tidak ada yang bisa sampai kesini Cuma aku yang bisa Jadinya aku memenang satu-satunya Hore Oh Mio Berarti kalau kita sudah menang gak apa-apa kena banjirnya ya Iya kak Sepertinya kalau sudah menang gak apa-apa kalau kita kena banjir racunnya Nah sekarang giliran Mio Kakak temanin Mio kan Baiklah Tapi Jangan harap kamu bisa lebih cepat daripada aku Mio Kita lihat aja kak Ada tulisannya kak lewat sini Oh berarti kalau terongan yang dibawa bisa lewat sini ya Mio Iya tapi Mio gak mau Sepertinya Mio mau lewat atas juga deh kak Nah Mio pake motor yang ini Warna biru Oh Mio Kenapa kamu gak mau pake motor polisi Mio Iya kak Mio gak mau sama dengan kakak Dan Mio pasti bisa menang lawan kakak Oh motor polisi adalah yang tercepat Mio Wah Yuta Kamu berhasil sampai ketujuan Yuta Iya nih Dan banjir racunnya hilang Tenang aja Ah banjir racunnya sudah datang lagi tuh Tapi aku gak kena racun kan Enggak enggak Karena kamu menang kamu gak kena Nah siap siap Mio Ready Go Ayo Mio Meluncur Wah kita balap di atas banjir racun kak Mio deg-degan sekali Aduh aduh Oh Mio Jangan nabrak nabrak dong Iya kak tenang saja Iya kak Yuk Oh Mio Oh Mio Oh mengerikan sekali ini Oh Mio Wah kakak Mio malah nabrak Oh Mio Kamu jatuh Tapi gak sampai ke racun Jadinya masih boleh jalan Tapi tadi aku gak ada jatuh kan Wah kakak sulit sekali nih Oh lambat sekali kamu Aku pasti menang nih Mio Siapa bilang kak Belum tentu Eh aku menang Soalnya aku kan gak ada jatuh Dan juga aku gak ada lambat-lambat kayak gitu Nah ini yang susah kak Ini biar tu-batu Oh Mio Kenapa kamu cepat sekali disini Mio Iya dong Oh Kamu menemukan jalan jah Kamu disini cepat sekali Dan Mio mau lewat Lewat yang atas aja deh kak Sama dengan kak Yuta Wah 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 Mio sudah mau sampai Siapa-siapa yang lebih cepat nih Mio gak tau kak Aduh Aduh Nabrak Aduh Mio Kenapa nabrak terus Oh kamu gak profesional Eh kakak Yang penting Kita lihat dulu Siapa yang menang kak Oke oke Baiklah nanti kita tanya sama Kate Buller ya Mio Iya kak Kalau gitu kita tunggu disini ya kak Kita tunggu Kak Sakura sama Kak Taiga Mio Tapi Kak Sakura tadi kan sudah jatuh kan Iya kak Sekarang kita tinggal tunggu Kak Taiga aja Yuh Mio mau coba naik ke yang podium nomor satu ini deh Wah disini tinggi Dan juga lapis emas Mio pengen sekali dapat hadiah emas Wah motornya sampai masuk ke dalam tanah Iya ya Maafkan aku Sepertinya Motornya gepeng deh Sakura Hah Masa iya Ah enggak kok Perasaan kamu aja Taiga Oh perasaan aku ya Yaudah deh Wah Taiga aku sudah gagal Gimana dong Jadinya aku gak bisa dapat hadiah lagi ya Tenang aja Aku kali ini akan memenangkannya Masa lawan Yuta sama Mio aja tak bisa Iya ya Kamu harus memenangkannya Terus kasih aku ya hadiahnya Oh enak aja kita bagi dua deh Iya Wah kamu baik sekali Oke buler Aku sudah datang nih Eh Sakura tadi kena banjir racunnya Nanti kalau kalian jatuh juga Kamu Taiga juga akan kena banjir racun Tapi kalau menang Kamu Taiga tidak jadi banjir racun loh Oh bisa begitu ya Baiklah aku akan mulai Ready Go Gas 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 Full power Eh belok 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 Aduh 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 sakit sekali Sakura Ayo ayo buruan Kamu sudah menghabiskan banyak waktu Oh iya iya kita sudah terlambat berapa detik nih Eh kalau begini mah Si Yuta bisa menang nih Jangan Jangan sampai dia menang Hati hati Tadi di dekat sini aku jatuh Oh si Yuta sama Mio kok hebat sekali ya Mereka bisa melewati tantangan ini Tapi sepertinya dibutuh skill Wah belok belok Wah kita sudah melewatinya Sakura Wah kamu hebat Aku tadi jatuh disana Nah sekarang tantangannya apa lagi nih Wah bebatuan Aduh batunya malah sempit-sempit nih Ayo ayo belok Oh gak bisa ditembak batunya Iya kenapa keras sekali ya Padahal motor kita kan bisa tembak kan Iya aduh aduh Gak bisa Oh ayo ayo cepat buruan Oh kenapa aku malah berhenti Nah itu dia Itu dia lobangnya Ayo masuk ke lobang Wah lewat lewat Oh disini ada dua terowongan Aku pilih yang ini aja deh Meluncur Waduh aduh Wah jatuh Oh kita malah jatuh ke racun Oh racunnya hilang Oh kak Taiga sampai Kak Taiga bisa menyelesaikannya Iya dong aku bisa Eh sekarang semuanya telah sampai Gimana kak buler Siapa yang menang Aku yang menang kan Iya pasti Taiga yang menang kan Eh pemenangnya adalah Siapa siapa Mio Oh kenapa malah Mio yang menang Iya kak soalnya Mio gak sampai satu menit Tapi aku tadi merasa aku yang paling cepat Dan aku gak ada jatuh Mereka berdua ada jatuh-jatuhnya Eh sepertinya Kamu kalah di tantangan yang batu-batu deh Yuta Wah Mio Enak sekali kamu juara satu Kak Taiga juara dua Aku malah juara tiga Padahal aku sudah pakai motor polisi Tapi kenapa malah aku yang kalah nih Aku gak terima Aku gak mau Aku gak terima Eh Yuta Kamu mau kemana Aku gak mau Kamu gak mau hadiah ini ya Enggak tuh kalian aja Kenapa aku juara tiga Juara tiga itu malu sekali Aku gak mau Kalau gitu aku pergi aja deh Biarkan aja mereka ya Oh apa itu Itu ada mobil-mobil dan juga ada emas Wah ada uang Disini ada tulisannya Hadiah juara satu Hah hadiah untuk juara satu Dan yang ini hadiah juara tiga Yeay disini hadiahnya lebih besar Sepertinya mereka gak tau deh Kalau disini ada hadiah Berarti semuanya untuk aku Horeh-horeh Di bawah hadiahnya kecil disini besar Tapi gak ada hadiah untuk juara dua tuh disini Yuk aku kaya Aku bisa beli mainan yang banyak Oh mereka liat itu Sedikit sekali kan hadiahnya Wewewewe Kalian gak tau disini ada hadiah Halo teman-teman semuanya Sampai disini dulu video hara Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat subscribe, like, dan share ya Dadah Apa? Aku jadi warna merah Kok aku bisa jadi warna merah? Catbuller Apa yang terjadi nih? Badanku panas sekali Dan juga gatal-gatal Apa yang terjadi? Kenapa merah semua? Eh, Sakura Itu semua karena banjir racun Apa? Karena banjir racun? Tidak Hahaha 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 Tidak Tidak